Rekap alur cerita Emily in Paris, Season 2, Episode 6, Titik Didi Gabriel datang ke apartemen Emily, melakukan protes tentang konten yang diposting Emily. Pasalnya, postingan itu adalah potret dirinya berisikan caption, koki yang seksi. Gabriel merasa pekerjaan Emily agak malas, tapi Emily membantah, dan dia meyakinkan kalau ia sudah bekerja keras untuk promosi malam pembukaan restoran Gabriel. Emily menunjukkan hasil foto-foto dari acara sebelumnya, dan melihat isi setengah hasil itu berisi foto Sylvie. Emily bilang kalau Eric, sang fotografer, menyukainya. Namun Sylvie menganggap Eric terlalu muda. Setelah Emily keluar, Sylvie langsung menelpon Eric, mengajaknya membahas tentang feedback klien. Ya, kita tahu ini akan mengarah kemana akhirnya. Di tempat kursus, Emily dan lainnya disuruh mempresentasikan profil teman sebangkunya, dengan bahasa Perancis. Namun Emily kesal karena presentasi Alfie mengenai dirinya terkesan konyol. Alfie juga mengatakan bahwa Emily tidak suka bersenang-senang. Ada 150 tamu untuk malam pembukaan di restoran, tapi Gabriel hanya ingin 50. Sylvie memberi tahu Emily untuk menanganinya karena dia sudah punya acara. Yep, dengan Eric. Malam pembukaan restoran pun tiba, banyak tamu terkenal datang ke sana. Mereka semua sibuk menanganinya. Seketika Alfie menelpon dan mengajak Emily minum-minum, tapi Emily harus menolak karena ia sedang sibuk. Dan lagi-lagi Alfie berkata Emily tidak menyenangkan. Gabriel mengetahui bahwa ada lebih dari 50 reservasi. Antoin menambahkan tamu tanpa izinnya. Menjadi susah untuk dilayani dalam waktu yang cepat. Sementara itu, Cammy yang sudah berbaikan dengan Gabriel datang membantu dengan menawarkan samping gratis untuk tamu-tamu yang menunggu. Dan tiba-tiba musik di sana berubah menjadi keras. Sudah seperti klub malam. Gabriel yang tak suka dengan konsep ini pergi. Gabriel dan Antoin berselisih paham. Di sini peran Emily dan Cammy sangat membantu perselisihan. Cammy menenangkan Gabriel berkata jangan menyianyiakan restoran ini yang sudah menjadi mimpinya sejak lama. Sementara Emily membujuk Antoin untuk menjadikan restoran sampai jam 11 malam. Dan di atas itu bisa menjadi klub. Dengan kompromi ini, akhirnya perselisihan Gabriel dan Antoin terselesaikan dengan baik. Julian berhasil mendapatkan Ellen untuk pemotretan Vespa dari klien mereka. Namun Sylvie menolak gagasan itu. Karena ia sudah memilih Eric yang akan memotret. Dia lebih memilih fotografer yang berhubungan intim dengannya daripada fotografer terkenal dunia. Emily lalu mencoba berdiskusi tentang hal itu. Dan tiba-tiba klien Vespanya memberitahu Sylvie kalau ia menginginkan Ellen. Sylvie jadi kesal. Ia pun terpaksa membatalkan kerja dengan Eric. Untungnya Eric memahami itu dan tetap tertarik pada Sylvie sebagai kekasihnya. Syukurlah Eric menyukainya bukan karena tertarik kerjaan tapi tulus menyukainya. Saat episode berakhir Emily mengendarai Vespa cantik seperti dirinya. Ia menikmati jalanan Paris dan menawarkan Alvi tumpangan untuk pergi ke kursus. Kali ini Emily menunjukkan kalau ia orang yang suka bersenang-senang. Sepertinya sebuah romansa baru sedang berkembang. Ngomong-ngomong Mindy dan Benoit juga semakin dekat. Banyak hubungan cinta yang dimulai di episode ini. Jadi gimana pendapat kamu tentang Emily in Paris season 2 episode 6 dari Netflix? Komentar di bawah.